Sutradara dan produser film Vina sebelum tujuh hari diperiksa sebagai saksi oleh penyidik di Treskrimum, Polda, Jawa Barat pada Kamis 6 Juni 2024. Keduanya dipanggil untuk memberikan keterangan mengenai proses pembuatan film Vina sebelum tujuh hari. Usai pemeriksaan selama delapan jam, sutradara Anggi Umbara menyatakan mendapatkan lebih dari 30 pertanyaan dari penyidik. Ada pun materi pertanyaan mengenai sumber cerita, detail proses pembuatan, serta proses kreatif penggarapan film. Sutradara berusia 43 tahun ini berharap segala hal yang ia sampaikan dapat membantu proses penyidikan polisi. Anggi menambahkan, polisi sempat bertanya soal rekaman CCTV yang diduga terkait dengan kasus pembunuhan Vina dan Eki pada 2016 silam. Padahal rekaman tersebut berasal dari proses syuting film. Mudah-mudahan sih, mudah-mudahan. Ternyata juga dikasih lihat ada yang CCTV tuh. Kan ternyata bukan CCTV gitu. Ternyata emang orang kita lagi syuting direkam gitu. Nah itu yang dijadiin CCTV, dijadi-jadi hoax lah gitu, disebar-sebar CCTV. Ya saya konfirmasi, oh ini yang kita lagi syuting, oh ini juga lagi syuting. Jadi dikasih. ya mereka mempertahankan itu dan semoga membantulah. Yang dikasih lihat tadi ke saya sih, ya hoax sih. Karena itu dari hasil syuting kita, kadang-kadang bisa kelihatan kan jaketnya kan beda tuh kan. Terus ada lampu gitu kan. Jangan jutur. Ya. Ja.